Sedara pendiri Line Air Rusdi Kirana menemui keluarga korban pesawat Line Air JT610 di pusat krisis Jakarta Timur. Selain menyampaikan bela Sungkawa, Rusdi Kirana juga meminta maaf kepada keluarga korban atas jatuhnya pesawat Line Air JT610 pada 29 Oktober 2018 lalu. Pasca jatuhnya pesawat Line Air JT610 suasana di pusat krisis di Hotel Ibis Cawang, Jakarta Timur masih diselimuti rasa duka. Pendiri Line Air Rusdi Kirana datang menemui keluarga korban pesawat Line Air JT610 untuk menyampaikan rasa bela Sungkawanya. Selain menyediakan pusat krisis, keluarga korban juga diberikan pendampingan psikolog. Diharapkan keluarga dapat lebih tenang sembari menunggu evakuasi dari Timsar. Yang kami bisa lakukan adalah sebelum kompensasi itu dikeluarkan, mereka kan perlu biaya di sini. Emang hotel kita bayar, tapi kan mereka perlu biaya, yang makan memang kita bayar, tapi ada biaya yang lain, dan itu kita keluarkan. Tapi berarti dari Line Air akan menjamin kompensasi nantinya itu? Oh iya, memang kan secara aturan, secara aturan itu memang harus, dan ini kan diasuransikan pesawat ini. Biasanya kapan sih itu gak mulai bisa diberikan? Iya, secepatnya, kita berusaha secepatnya. Mereka juga menunggu, kali saya ketemu keluarga korban, mereka mengharapin istilahnya itu bisa ketemu saudaranya itu yang korban dari pesawat ini. Kami juga mengharapin ini cepat ketemu, karena kondisi ini adalah kondisi yang terlalu melelakan, menyedihkan semua orang.